Intro Mari makan Hmm Wah Enak banget Intro Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam buat semua kawan-kawanku dimanapun berada Jadi hari ini saya akan membuat Olahan cemilan atau jajanan ya Yang terbuat dari sosis Cara bikinnya sangat gampang Tapi hasilnya sangat enak Ya hari ini saya akan membuat Sosis crispy Ini Ala-ala jajanan SD ya Pokoknya mantap banget Disini saya sudah siapkan bahan utamanya ada 6 batang atau 6 buah sosis Kebetulan saya sosisnya agak panjang-panjang ya Ini Jadi untuk sosisnya opsional Disini saya memakai sosis ayam Langsung aja ya Kita belah sosisnya Cara membelahnya Manjang seperti ini Saya akan bagi 6 Karena ini agak besar Tapi buat kawan-kawan Kalau mau bagi 4 juga boleh Ya Disesuaikan dengan Sosis masing-masing Ya Ini bagi berapa ya Oh bagi 4 sudah cukup 4 gedean nanti Oke saya bagi 4 aja ya 6 kekecilan Takut patah Nah seperti ini ya Jadi Untuk pembagiannya itu Tergantung dari sosis ya Sosisnya besar bisa bagi 6 Oke ini untuk pengirisan Sosisnya sudah selesai Kita siapkan Step berikutnya Disini saya siapkan Sudah ready ya Ini kulit lumpia Kulit lumpia disesuaikan dengan banyak Sedikitnya sosis Sekarang kita siapkan Ini ada 5 senok makan Tepung terigu Kita tambahkan sedikit Bumbu Kaldu Boleh pakai garam ya Lalu kita seduh dengan air secukupnya Kita bikin adonan kental ya Seperti ini Oke sudah cukup Saya akan tuang Ke wadah yang Panjang Seperti ini Dan bahannya Sekarang Satu lagi ini Kita siapkan Tepung panir Atau tepung roti Siapkan secukupnya Oke semua bahan sudah ready Sekarang waktunya Step berikutnya Kita siapkan Satu lembar Kulit lumpia Lalu ambil Satu Batang Sosis Kita gulung Gulungnya sedikit dipadatkan ya Seperti ini Ini berisik ya Di luar hujan Nah kalau sudah seperti ini Kita celupkan ke dalam Tepung basah Tapi sebelumnya kita Lem dulu ininya Biar merekat ya Kalau sudah seperti ini Kita celupkan Kita balur dengan Tepung basah Angkat Lalu kita celupkan Kedalam tepung roti Kita balur dengan tepung roti Sekujur Sosisnya Atau tepung ini ya Oke hasilnya seperti ini ya Nih Ini kita pisahkan Dibagi terpisah Oke ini sudah selesai ya Penepungan panirnya Segini sudah cukup banyak Ini juga Enggak akan saya goreng semua Jadi Ini bisa masuk ke dalam Ini ya Lemari es atau frozen food Jadi kapan aja bisa digoreng Langsung aja kita panaskan Minyak Di sini saya sudah panaskan minyak Di atas teflon Nanti kalau minyaknya sudah panas Langsung aja kita goreng Di sini masih suara-sara hujan ya Jadi agak berisik nih Kita goreng secukupnya aja Kita balik ya Kalau bawahnya sudah agak garing Ini kalau sudah garing kita angkat ya Ini ada yang pecah ya Ini ya sosisnya Terlalu gede Jadi mengembang sosisnya pada keluar Oke Ini sosis crispy-nya sudah ready ya Ini tidak saya goreng semua Dan di sini saya goreng-garing Sampai agak kecoklatan Di sini saya akan tambahkan Biasa ya Saos sambal Ini dimakan gini aja Sudah enak Ya Kalau yang tidak suka pedas Boleh dimakan seperti ini Saya tambahkan sos sambal secukupnya Di atasnya seperti biasa Dan ini ada mayones Langsung aja sekarang kita icip Seperti perasannya Oh ya Oh ya ini juga ya Ada yang terbelah tuh Pas digorengnya Tapi gak masalah Ini juga Justru lebih enak Karena kering sampai dalam-dalam Mari makan Mari makan Hmm Wah Enak banget Bener-bener garing Dalamnya gurih Dalamnya gurih Luannya crunchy Dan saus sambal yang manis Pedas Dan juga tentunya gurih Hmm Jadi suara rasa ini sangat rekomendasi ya Enak sekali Cara bikinnya sangat gampang Super simple Bahan-bahannya juga ekonomis Jadi sangat wajib untuk dicoba Oke kawan Untuk sosis crispy-nya sampai sini dulu Pastinya saya akan bikin lagi video-video lainnya yang lebih menarik lagi Oke Thank you Bye bye dan Ciao Ciao Ciao